Intro Sekarang tinggal kau Mau melawan siapa diantara kamu? Dili Ya, atau barangkali mau tiga-tiganya Ya, ha? Hmm, kalian bisa jadi pragedel Setan alas Intro 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Urban Club yang istiqomah Dimanapun kalian berada Semoga kalian baik-baik saja ya, Sung Jumpa lagi bersama saya Pak Alek Bakul Soto Yang tentunya hari ini Pak Alek akan melanjutkan pembahasan Serta merangkum sebuah film terima kolosal Berjudul Jagat Tingkiri 2 Pada episode ke-34 Jadi siapkan posisi Urban Yasu Pasan Cui Kendorkan sabuk celana Pasang headset Anda Pastikan kedengkoreng ot-ot Telekeju tahuisi Beserta esteh anget Sudah siap mengwarna irban Anda Jika sudah waktunya berbuka Selamat menonton Dan Cap Jusum Intro Scene berawal pada Jagat Tingkiri dan si Dadung Yang sedang singgah di tengah hutan Ketika kemalaman Dalam melanjutkan perjalanannya Dan kebetulan mereka berdua Bertemu dengan seorang kusir kereta kuda Yang juga kemalaman Saat melewati hutan tersebut Untuk mengantarkan kilurah Menuju ke desa mantingan Akan tetapi Persinggahan mereka Rupanya telah dibuntuti oleh Salah satu pendekar Anak buah dari Arya Bajageni Beserta gagak hitam Yang bertujuan Ingin mematamatai Jagat Tingkir Namun sayangnya Jagat Tingkir bukanlah orang biasa Yang bisa dengan mudah Diam-diam diawasi oleh seseorang Karena dirinya memiliki Indra pengamatan Yang lumayan sangat tajam Sehingga mata-mata yang bernama Kimangun tersebut Akhirnya terpergok juga Oleh Jagat Tingkir Kenapa tidak turun dari tadi Kisahmu Aku tidak ada urusan denganmu Oh iya Lalu kenapa gagak hitam ada bersamamu Kau disuruh tuanmu Arya Bajageni kan Lalu mana yang lain Kisahmu 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 Aku memberimu kesempatan terakhir kali gagak kita. Pertopatlah. Maaf Tuhan, saya harus melawan Tuhan. Ampun Tuhan, saya menyerah. Baiklah, sekarang apa yang harus aku lakukan padamu? Saya tunuk pada Tuhan. Saya ingin berbakti pada Tuhan. Injinkan saya ikut Tuhan. Baiklah, sekarang berubahlah. Kemudian pada keesokan paginya, keempat rekan superkuruan Kimangun yang sedang menginap di sebuah penginapan merasa khawatir pada Kimangun yang belum juga kunjung kembali semenjak perginya tadi malam untuk mengawasi caka tingkir karena sebelumnya ia sempat berpesan jika ia sampai pagi belum juga kunjung kembali ke penginapan berarti dirinya sedang mendapatkan masalah dan para rekannya diminta agar mereka menemuinya di dekat sungai. Akan tetapi, ketika mereka hendak mau pergi ke sungai, tiba-tiba Kimangun muncul di hadapan mereka namun dalam keadaan yang terluka parah akibat kekalahannya setelah bertarung melawan caka tingkir. Dan tak lama kemudian, guru besar mereka tiba-tiba muncul di hadapannya yaitu Arya Bajageni lalu Sontak ingin meringankan luka dalam yang diderita oleh Kimangun agar dirinya tidak lagi merasakan kesakitan yang membuatnya sangat menderita. Aku akan meringankannya. Guru! Guru! Sudahlah, itu sudah ajal Kimangun. Sekarang, berangkatlah kalian. Beralih pada caka tingkir dan si dadung yang kembali melanjutkan perjalanannya serta mengawal Kilurah dalam perjalanan menuju desa mantingan namun sayangnya, laki-laki perjalanan mereka kembali terhambat karena dihadang oleh para rombongan perampok yang hendak merampas harta penda milik Kilurah akan tetapi... Cepat bunuh mereka! Bet! Cepat turun, Bet! Di belakang juga ada rampok! Joragan, tinggalkan keretamu. Mungkin kau akan kubiarkan hidup. Kalian saja yang pergi. Sudah bosan hidup ya! Ayo, kalian ambil hartanya! Sub indo by broth3rmax Eh Larasati, ngapain kamu kesini? Tolong aku Tolong aku Tanpa disangka, disana juga ada Larasati, putri kandung dari Nyai Gede Dan Nyai Gede juga merupakan ibu angkat dari Cakatingkir atau bisa disimpulkan Larasati dan Cakatingkir memiliki hubungan keluarga yaitu saudara tapi bukan sekandung Dan setelah para perampok-perampok tersebut telah berhasil dibereskan Selanjutnya muncul lagi para anak buah Arya Bajagenis sekaligus para rekan-rekan seperkuruan Kimangun Yang bertujuan untuk membunuh Cakatingkir seperti yang dikatakan oleh kakak hitam yang saat ini ia sudah menjadikan Cakatingkir sebagai tuannya Tuhanku Cakatingkir, mereka akan membunuh Tuhan disini Aku sudah tahu Tuhanku Cakatingkir, mereka akan membunuh Tuhan disini Tuhanku Cakatingkir, mereka akan membunuh Tuhan disini Gurus Lara Sati Iya Beth Waduh Lara Sati, kamu ini Teilangin kau ngeyel Waduh Waduh Hati-hati Beth Lara Sati terluka Beth Wah ada darahnya Dia akan mati Golok kami mengandung racun ular berpisah Dan kau juga akan mati Terima kasih. Namun ketika para pendekar tersebut sudah tanpa kualahan melawan Cakatinggir, tiba-tiba muncullah Arya Bajageni bertujuan untuk membawa lari para anak buahnya agar tidak berakhir mengalami luka dalam yang lebih parah lalu mutiar seperti halnya nasib yang dialami oleh Kimangun. Akan tetapi Cakatinggir yang sudah tak ingin membiarkan mereka lolos karena sudah membuat adik angkatnya mengalami luka akibat sapetan pedang peracun dari mereka sehingga Cakatinggir pun sontak berlari mengajar Arya Bajageni beserta para anak buahnya. Arya Bajageni, apa kabar? Garebet, semakin hari kau semakin hebat saja. Sayang aku terlalu tua untuk menghadapimu. Sekarang, hadapilah mereka semua. Saya rasa hasilnya akan sama saja. Kau jangan bangga dulu. Mereka akan membuat kau menyerah. Maaf, kalau burung gagakmu sudah berpindah manjikan, aku juga tidak membutuhkannya lagi. Mereka akan membuat kau menyerah. Mereka akan membuat kau menyerah. Kau memang hebat, karebet. Tapi aku akan tetap mengirim pembunuh-pembunuh nomor satu untuk pembunuhmu. Akhirnya, Arya Bajageni lagi-lagi memilih untuk kabur sebelum salah satu di antara mereka mengalami kekalahan dan para anak buahnya justru dengan mudah dikalahkan satu persatu hingga berujung mutiar oleh gagak hitam yang sudah berpihak pada Cakatinggir. Sementara kondisi larasati yang sudah pingsan akibat efek pedang beracun yang telah mengenai lengannya, membuat Cakatinggir sontak segera bertindak guna menetralisir racun-racun yang sudah menyebar ke dalam peredaran darah larasati dengan menggunakan ilmu medis tenaga dalam yang sudah diajarkan oleh Nenek Sunade ketika dulu pernah singgah di desa Konoha. Sembuh sayang, ayo bet, cepat sembuhin bet, ya lah farasati, ya lah bet, wah sembuh bet, kita bisa kikuk-kikuk, apa perlu dikasih nafas buatan bet? Tidak usah, ya lah kamu hebat, hebat bet, semua karena kendak Allah dadu, aku bisa kikuk-kikuk dia, Singkat cerita, berhubung bulan ini adalah bulan Ramadan, Cakatinggir pun juga tak ingin menyanyiakan kesempatan untuk fokus beribadah dan mendengarkan ceramah-ceramah dari sang guru, yaitu Sunan Kalijaga, namun rupanya Cakatinggir lagi-lagi harus mendapat amanah dari kanjeng Sunan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kadipaten Mantingan dimana sang Adipati Kuncoro yang menjadi penguasa di daerah Mantingan dulu pernah menjadi murid Sunan Kalijaga, namun dia telah lupa dengan siapa dirinya sebenarnya sehingga membuat para rakyatnya sangat menderita oleh aturan roda pemerintahannya Insya Allah, saya akan melaksanakannya kanjenggir Adipati Kuncoro itu hebat, dia mempunyai hewan peliharaan seekor naga seekor naga? iya, kalau kau taklukan naga, kau taklukan juga Adipati Kuncoro Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Akan tetapi, ketika mereka bertiga baru saja hendak bergegas menuju Kadipaten Mantingan tiba-tiba, para preman-preman setempat mencoba menarik pajak secara paksa terhadap jaka tinggir sehingga karena para preman-preman tersebut tetap saja keras kepala terpaksa jaka tinggir harus mengeluarkan sedikit tenaga guna membungkam pecotan-pecotan lamis yang keluar dari mulut mereka Dadung, lara satu, ayo jalan Makan tuh meja Dadung, bayar semua kerugian luar Kemudian scene beralih di kawasan Kadipaten Mantingan ketika para penjaga perbatasan Kadipaten sedang asik main dadu tiba-tiba mereka diserang oleh para warga Mantingan yang memiliki keberanian untuk menyerang serta menentang kebijakan dari Adipati Kuncoro yang selama ini bertidak dengan semena-mena sekaligus menyengseng sarakan rakyatnya Dan dalam aksi penyerangan tersebut dibimbing oleh Seri Kandi Pemberani yang bernama Kumalasari Tak lain Waineta itu merupakan putri dari Kilurah Mantingan yang sebelumnya pernah dikawal oleh jaka tinggir ketika di perjalanan Ayo kembali ke markas Kita akan serang mereka di dalam tempat Kenapa tidak masuk kotor saja Kumalasari? Sama saja setor nyawa sekarang Kita butuh banyak dukungan lagi Ayo Bangsat itu perempuan Siapa namanya? Kumalasari Gusti Adipati Siapa itu Kumalasari? Yang jelas dia penduduk Mantingan juga Gusti Prajurit, kembali ke tempatmu Baik Gusti Adipati Dan inilah dia Adipati Kuncoro Sang penguasa kejam terhadap para rakyatnya Dimana saat itu Sang Adipati sedang murka Akibat ulah dari salah satu rakyatnya Yang berani menyerang Kadipaten Sehingga dirinya segera menurunkan perintah kepada Kondopati Selaku pengawal setianya Untuk dilugaskan dalam misi memberaskan seorang wanita Yang bernama Kumalasari Kau urus perempuan itu Dan lenyapkan dia Baik Gusti Adipati Bukan penguasa sembarangan Ternyata Adipati Kuncoro Juga memiliki seikor naga peliharaan Yang mana naga tersebut Selama ini telah membuat rakyat Mantingan Juga menjadi ketakutan Jika harus menentang bahkan melawan kebijakan Dari Adipati Kuncoro Waduh Masya Allah Wah Yalah bet Binatang apa itu bet Burung apa bukan ya Burung raksasa Bukan Itu sekor naga Yalah Sembarangan kamu kalau ngomong bet Naga itu cuma ada di dalam dongeng Itu naga milik Adipati Kuncoro Hah Kepunyaan Adipati Kuncoro Sampai ini tambah ngawur bet Masa ada orang punya naga Panjang lagi Wah Ular naganya Adipati Kuncoro kok gitu ya Sudahlah Kita buktikan saja nanti Disebabkan di desa Mantingan Warganya banyak yang telat Mengumpulkan upeti Untuk diserahkan ke Kadipaten Membuat seluruh warga Berujung mendapatkan hukuman Dari Senopati Gondopati Selaku utusan dari Adipati Kuncoro Namun tujuan utama Gondopati Sebenarnya bukanlah Untuk menghukum para warga Mantingan Melainkan mencari seorang wanita Yang bernama Kumalasari Karena si wanita tersebut Telah membuat kekacauan Di daerah perbatasan Kadipaten Dan tak disangka Kumalasari merupakan putri Kandung dari Kilurah sendiri Selaku yang bertanggung jawab Di desa Mantingan Sehingga disitu Kilurah berujung menjadi Korban penganiayaan Oleh Senopati Gondopati Atas tindakan dari putrinya sendiri Dan disitu Kilurah masih tetap Membelah putrinya Yaitu tidak akan memberitahu Dimana tempat persembunyian Kumalasari saat ini Walaupun nyawanya menjadi taruhannya Aku ayah Kumalasari Yang Senopati cari Bagus Kemari Bapak Bapak Sekarang kau tinggal pilih Kilurah Kau dan anakmu yang mati Atau penduduk aku bunuh semua Bapak Aku cuma mau tahu Dimana persembunyian Kumalasari Iblis kau Senopati Lebih baik kau bunuh aku Daripada membunuh mereka Kilurah Kau terakhir aku bunuh Setelah mereka Aku bunuh satu persatu Ayo Siapa yang mau diurutan kedua Aku Naksari Punya nyali juga kau rupanya Sayang nyawamu hari ini akan aku ambil Kita buktikan Nyawa siapa yang akan lenyap duluan Bunuh semua Bunuh semua Kau Akan tetapi ketika Kumalasari sudah kewalahan dan terpocok melawan Kondopati Untung saja di waktu yang tepat seorang pahlawan tanpa tanda jasa telah muncul di hadapan mereka Bukan seorang guru matematika maupun wali kelas Melainkan dia adalah Jaga Tingkir yang siap membasmi kejahatan dan menegakkan kebenaran Aku yang terakhir, Bangsat, siapa kalian? Kami yang akan mengambil nyawam Setan, bunuh mereka! Terima kasih telah menonton! Sekarang tinggal kamu Mau melawan siapa diantara kamu? Pilih Ya, atau barangkali mau tiga-tiganya Kalian bisa jadi pergedel Setan, Aras! Ya, atau barangkali mau tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga cukup aku ingin sampaikan pesan pada adipatim aku jaka tingkir ingin berkenalan dengan kau pasca kekelahan senopati kondopati malam itu dirinya melapor kepada adipati kuncoro bahwa ada seseorang yang berusaha menghalang-halangi misinya dalam menangkap kumalasari tak lain dia bernama jaga tingkir yang memiliki ilmu kanurakan yang lebih tinggi darinya mendengar kabar dari senopatinya adipati kuncoro sontak tak ingin tinggal diam lagi dan mencoba mengerahkan pasukannya jauh lebih banyak dari sebelumnya untuk menghadapi kumalasari beserta para pemerotek lainnya dan urusan menghadapi jaka tingkir maka adipati kuncoro sendirilah yang akan turut tangan untuk membereskannya kita tidak tahu siapa mereka bapak siapa tahu mereka malah orangnya adipati kuncoro juga maksudmu mereka menyamar kenapa tidak tidak mungkin karena adipati kuncoro itu orangnya sangat kejam dan dia tidak pernah takut apapun sudahlah ada jaka tingkir itu orangnya hebat dia pasti bisa membantu masyarakat mantingan mereka pasti punya tujuan tertentu sepertinya kumalasari tidak menyukai kedatangan jaka tingkir bersama kawan-kawannya karena dianggap mereka adalah bagian dari mata-mata adipati kuncoro dan di sisi lain malam itu lima pasukan pilihan khusus dari adipati kuncoro lagi-lagi datang mencari jaka tingkir lalu sontak menyerangnya namun aksi tersebut berhasil dipereskan oleh jaka tingkir seorang diri sehingga disebabkan keberadaan jaka tingkir di sana justru tetap akan menimbulkan permasalahan yang datang bertubi-tubi dari para prajurit adipati kuncoro yang mengakibatkan warga mantingan menjadi jauh dari kata aman maka malam itu juga sejak tingkir sontak bergegas menemui adipati kuncoro ke kandipaten guna menyelesaikan misi dari kanjang sunan kalijaga supaya warga mantingan tidak lagi diresahkan oleh serangan demi serangan serta kegejaman dari adipati kuncoro siapa kamu jawab atau kami bantai kau disini aku hanya ingin bertemu dengan adipati kuncoro sebaiknya kalian semua mimpi dan buat urusan ini lebih mudah selamat menikmati selamat menikmati Akhirnya Adipati Kuncoro berujung modiar setelah tak mampu melawan kesaktian caka tinggir Namun anehnya dimana saat itu seekor naga peliharaan Adipati Kuncoro kok tidak muncul ke permukaan untuk membantu majikannya Oh entahlah yang penting si Adipati Kuncoro telah berakhir mokat dan misi caka tinggir pun sudah berujung terselesaikan Kemudian beralih pada Kumalasari dimana ia sebenarnya tidak menyukai keberadaan Larasati dan si dadung di rumahnya Sehingga ia mengabarkan sebuah berita yang belum tentu dipastikan kebenarannya kepada Larasati Sebagai dalih agar si dadung dan Larasati segera pergi dari desa mantingan Yaitu bahwa caka tinggir saat ini telah terluka atau mungkin sekarang sudah mati Sehingga kabar tersebut yang belum tentu benar membuat Larasati marah dan berujung pertarungan di antara keduanya Jaga ucapanmu Aku tahu kau tidak suka kami berada di sini Memang? Terus mau apa? Eh, setelah setelah berhenti Jangan adung mulut Kalian berjuang kan perempuan Mana enak Bagaimana kalau sama dadung? Kiku, kiku Kau tidak terbukti hebat Jadi apa kau masih punya harapan? Ya Cukup, Sari Cukup Ada apa ini? Apa yang kamu lakukan? Tanya saja pada mereka Sari Mau kembali kamu, Sari Anak Kilura tidak suka sama saya Eh, bukan begitu Maaf, Kilura Ini hanya salah faham Ya Namanya juga perempuan Perasanya halus Lebih halus dari jidat dadung Hehehe Kilura Sebaiknya kami akan menyusul Jakar Tingkir Ya Tapi Kami di sini masih butuh bantuan kalian Kami akan kembali lagi, Kilura Iya, akan kembali lagi Maafkan anak saya kalau tadi menyusahkan kalian Oh enggak Kan ada lagunya Buat apa Susah Susah itu Tak ada gunanya Kiku, kiku Hehehe Ayo Oke Soom Tetap ikuti terus kelanjutan serial drama kolosal yang berjudul Jakar Tingkir Namun jangan lupa subrek dulu dan nyalakan loncengnya Agar balik lebih semangat untuk upload video berikutnya Matur suun Sukeng rahayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh